3, 2, 1 Dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah Desa Bandar Labuan kecamatan Tanjung Merawat dari Sedang Sumatera Utara Menggelar Musabah Khotilawat Urquran Yang diikuti oleh seribu orang peserta Yang berasal lari masing-masing dusun Desa Bandar Labuan Yang dilaksanakan di komplek Puskop Abri Desa Bandar Labuan kecamatan Tanjung Merawat dari Sedang Sumatera Utara Kegiatan Musabah Khotilawat Urquran Desa Bandar Labuan ini dalam rangka Memeriahkan tahun baru Islam 1445 Hijriah Ini merupakan kegiatan yang kedelapan kalinya Desa Lenggarakan Yang mendapat kegungan seluruh warga dan tokoh masyarakat Khususnya Desa Bandar Labuan Ada pun cabang yang diperlombakan pada MCQ ke-8 Desa Bandar Labuan ini Terdiri dari 8 cabang lomba Lomba Mujahwat Al-Quran Anak-Anak Lomba Al-Quran Remaja Tartil Al-Quran Anak-Anak Tahfiz Satu Jus Tahfiz Lima Jus Hapalan Surah Pendek Musyik Sreji Dan Pawi Ta'aru Hajman Kepala Desa Bandar Labuan Mengatakan MCQ Desa Bandar Labuan ini Dengan tujuan sebagai pembinaan dan untuk meningkatkan masyarakat Dalam membaca Al-Quran Serta mengamalkan dan menjaga ukuhan Islam MPQ ini memang sudah menjadi agenda kita setiap tahun Dilaksanakan di setiap dusun Karena memang ini secara bergiliran Karena kita ada tujuh dusun Maka setiap tahun itu berpindah-pindah Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini Jadi saat sekarang ini kita MPQ ke-8 Karena adanya musibah COVID sehingga terhenti Tapi dengan semangat kebersamaan antara pemerintah desa Dengan masyarakat Terbangun kembali emosionalnya Untuk bisa melaksanakan syar-syar agama yang seperti ini Harapan saya ke depan Bandar Labuan semakin lebih baik Kemudian tentu Dengan adanya Kegiatan-kegiatan kegiatan kealaman ini Harapan kita kepada Allah Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah Kemudian kita Perekonomiannya semakin baik dan semakin meningkat Kegiatan MTQ ke-8 desa Bandar Labuan ini Dibuka langsung oleh camat kecamatan Tanjung Murawa Leo Lakadewa Beliau merasa bangga Karena desa Bandar Labuan terus aktif Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan religius Dan berharu kepada desa-desa sekecamatan Tanjung Murawa Dapat menjadi contoh Melaksanakan MTQ tiga desa sekecamatan Tanjung Murawa Terima kasih sebelumnya Saya merasa jujur dan bangga Atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah desa Bandar Labuan Yang menunjukkan dengan Kelaksanaan MTQ Tingkat desa Sampai dengan ke-8 kalinya Dan kemarin karena kan Pandemi COVID sempat terhenti 3 tahun Namun hari ini Dengan antusiasme Masyarakat desa Bandar Labuan Yang sangat luar biasa Menunjukkan bahwa Memang benar Desa Bandar Labuan Masyarakatnya Masyarakat yang cinta dengan Quran Sehingga itu ditunjukkan dengan kegiatan hari ini MTQ desa Sembari memperingati Satu Muharram Tahun luar hijriyah Tahun luar islam Yang insya Allah Kegiatan ini berdampak positif Bagi kemakmuran Menerhasil penerus Yang ada di desa Bandar Labuan Musi bakuh terwati di Quran ini Sangat penting untuk dilaksanakan Agar masyarakat Khususnya anak-anak selalu gemar membaca Al-Quran Dan isi kandungannya Dari Tani Umarawari Resadang Sumatera Edisa Putra Medan Eko TV Mangebar Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton